Halo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Andi dari markas otodidak ya teman-teman ini ada Oppo A5 2020 ya yang pernah saya upload di video short sebelumnya itu dia terdetek 9008 ya kemarin kita akan buka PC ya Nah ini dia ya terlihat konek ya 9008 kemungkinan MMC ataupun UPS ini enggak konek ya enggak nempel ke PCB jadi untuk teman-teman hati-hati kalau misalkan mau ganti LCD ya nih jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman ya kita buka bautnya kita angkat mesinnya dia mati guys dia kelihatan agak melendeng sedang dikit ya kalau di bagian MMC ya ini UPS tapi saya sebut aja udah MMC sama aja guys Oh ya seperti itu oke bismillahirrahmanirrahim kita akan coba congkel aja ya MMC nya ya kita akan angkat aja MMC ini kemungkinan ada kaki yang di MMC nggak nempel guys jangan buka aja saya bersihkan dulu lemnya ya yang ada di pinggir ini lalu saya buang kapasitor ini maksudnya saya angkat ya kapasitor ini saya angkat agar nyongkel ke MMC nya lebih mudah teman-teman karena dia spasenya sedikit dan tidak banyak ini ya tidak banyak ruang Hai jadi saya berinisiatif seperti yang video saya sebelumnya itu saya angkat kapasitor ini oke buat temen-temen ya yang mau ganti LCD ataupun misalkan dapat handphone itu ditanya dulu akibat jatuh atau apa ya tapi setidaknya kita harus mastiin dulu mastiin mesinnya bengkok atau enggak kalau misalkan bengkok saya seperti biasanya itu konfirmasi dulu ya terhadap user nanti kalau misalkan kita angkat mesinnya itu terkadang suka mati guys seperti ini jadi jangan gegabah kalau misalkan dapat pasien kayak gini ya jangan gegabah kalau misalkan dapat pasien seperti ini kita jangan tergesa-gesa mengangkat mesin kita konfirmasi dulu ataupun kita angkat buka di depan usernya ya agar enggak salah paham aja karena awalnya hidup user taunya hidup tau-tau jadi mati kayak gini guys karena mesinnya bengkok itu sering terjadi temen-temen ya jadi jangan terlalu apa ya nafsu guys Oh kita dapat garapan LCD Oke kita bongkar-bongkar tapi ternyata masih terjadi seperti ini guys ya teman-teman ini dicongkel aja pelan-pelan ya jangan terlalu terburu-buru ini video saya percepat guys biar durasinya singkat videonya saya percepat atau saya skip-skip juga padahal saya nyongkelnya seperti biasa seperti ini ternyata menjadi rontok tuh kenapa demikian kemungkinan ini mesinnya bekas benturan ya jadi kulit-kulit PCB nya ngelotok kuning-kuning bikin kayak gitu guys tuh ekstrim guys terus dia banyak jalur yang nempel di MMC ya tuh kayak gitu Hai tuh ada jalur yang keangkat padahal ini saya udah hati-hati guys untuk nyongkel pelan-pelan ya ya namanya juga mesin ya kita nggak tahu ternyata seperti ini untuk kejadian seperti ini kita harus lebih safety guys untuk membersihkannya jangan sampai yang ground itu terkena timah ya nanti malah beleberan ya fisiknya kayak gini mohon maaf kamera saya kurang bagus ya temen-temen ya karena masih dimakai handphone ini saya akan gunakan kaca pembesar nah tuh tuh ada yang copot tuh dua jalur ya di sini ada satu nah kalau lihat di sini tuh dia kayak gitu ngelotok dia guys tuh tuh ini banyak yang putus teman-teman yang mengarah ke CPU ya Hai nih saya akan pakai kaca mikroskop ya dengan kamera seperti ini dia nah ini mohon maaf kontrolnya nggak bisa jarak jauh karena binokuler jadi jarak pandangnya dekat ya nggak bisa jarak pandang jauh yang penting kelihatan lah guys seperti ini dia kulitnya pada ngelupas kayak gitu tuh pantas aja jadi dia hidup itu kalau diteken yang sangat kencang kalau nekannya pelan teman-teman dia nggak hidup ya itulah efek jatuh atau kena benturan temen-temennya kayak gini tuh Hai ini akan saya sentuh-sentuh senggol dia terkena nih ada yang ngelupas ngangkat gini tuh temen-temen kayak gini tuh udah ngambang juga dia ini jalur yang ini tuh nih putus ini kalau kita pencet-pencet dia ngembang gitu kayak gimana ya pokoknya enggak nempel ya karena udah ngelupa seperti ini guys tuh yang seperti video saya pernah upload ya video short sebelumnya itu nah tuh ada putus lagi dua jalur guys yang ini ya tuh dua jalur putus di sini juga ada yang putus temen-temen tuh oke mohon maaf saya tidak memberitahu cara ngerjainnya tapi sama aja ya setidaknya di jumper kayak gini saya langsung aja ini udah saya lem udah saya jumper seperti ini temen-temen kalau masalah ini udah ada yang putus tuh 10 jalur ya 10 jalur nah ini saya lem pakai lem UV ya ini udah nggak gampang lagi guys jadi disini saya lem UV ya biar ada tahanannya ya biar tertahan jadi nggak ngambang nah ini ada rontok dua jalur nih tuh nah ini sama itu lalu di bawahnya di bawah juga dua di atas empat jadi enam di sini juga ada tujuh kalau nggak salah saya tunggu ada 10 kalau nggak salah ya ini nggak kesorot karena kameranya spasenya dikit-dikit kayak gini ya udah pada ngelotok kalau yang parah-parah kayak gini nih dilem aja guys tuh maksudnya ini udah kena timah nih jadi takutnya nanti bleber saya kasih lem UV ya biar nggak menyebar ya seperti ini oke temen-temen jangan terlalu ngegabah kita harus hati-hati ya langsung aja ini saya akan pasang ya MMC nya ya Oh ya mohon maaf ya kamera saya nggak jelas ya nggak jelas ya intinya kelihatan lah ini Oppo A5 CPH berapa ya 1833 atau berapa ya pokoknya UPS lah A5 2020 UPS guys ini langsung aja saya akan pasang kembali ya untuk bersihinnya atau lemnya saya nggak beritahu ya saya langsung aja ini karena saya harus berhati-hati saat ini jadi nggak bisa saya rekam langsung aja saya akan pasang ya intinya caranya seperti itu guys di lem gini yang penting kita harapannya hidup aja gitu oke langsung aja kita persisikan ya hati-hati ini jamperan teman-teman Hai untuk pemanasan yang juga jangan terlalu berlebihan ya jangan berlebihan untuk pemanasannya langsung seperti biasa saya blower ya seperti ini saya tahan dulu blowernya lalu diputar nggak usah terlalu deket-deket yang penting kena guys kayak gitu saya pakai suhu di 470 anginnya 30 teman-teman oke di sini video saya tidak percepat ya sesuai gambar lalu kita goyang kita senggol dikit aja nggak usah banyak-banyak karena ini udah jamperan kolong ya guys Oke Oh iya bisa kelihatan ya goyang untuk temen-temen yang baru bergabung yang baru melihat ya jangan lupa dukung kami dengan cara mengklik tombol subscribe ya guys ya agar kami bisa update semangat lagi update kasus lainnya walaupun trik-trik kami ini sederhana guys Insyaallah bermanfaat dan jangan lupa dibagikan teman-teman oke kita akan tunggu Adam dulu Wow mohon maaf ini saya di luar ada geruduk guys ya ini ada Adam kita akan coba aja langsung ya temen-temennya oke kita akan coba aja Bismillahirrahmanirrahim semoga aja sukses karena saya hanya membantu ya jadi ini bukan kerjaan saya maksudnya ini ada temen jadi dia itu mau ganti LCD guys tuh LCD nya pecah Alhamdulillah guys hidup oke gimana nih teman-teman ya jadi kita tuh harus sabar pelan-pelan teliti jangan terlalu terburu-buru guys oke cukup sampai disini perjumpaan saya temen-temen ya karena ini udah Alhamdulillah sudah hidup sudah kelihatan ya yang baru bergabung jangan lupa dukung terus ya dengan cara mengklik tombol subscribe agar kami bisa berbagi kasus lainnya temen-temen Insyaallah bermanfaat ya saya dari markas otodidak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi itu indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati